Intro Guna mempercepat proses vaksinasi di wilayah provinsi Kepulauan Riau, Polda Kepri dan Pemda setempat membuat program nasi kapal atau vaksinasi menjangkau pulau-pulau. Dengan menggunakan 3 kapal milik Polda Kepulauan Riau, rombongan berangkat menuju pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau. Setelah menerjang ombak dan melakukan perjalanan kurang lebih 12 jam, rombongan tiba di salah satu pulau terluar Kabupaten Lingga. Program vaksinasi jangkau pulau atau nasi kapal ini dilakukan dengan menggunakan kapal milik polair Polda Kepri yang berkeliling ke sejumlah pulau-pulau terluar dan terpencil di wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya yaitu Pulau Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga. Tim dari Polda Kepri dan Pemka Pelingga melakukan vaksinasi kepada nelayan dan warga sekitar sebanyak 250 orang. Ratusan warga menyambut baik program nasi kapal karena dengan program ini para nelayan banyak terbantu. Tidak perlu ke kota untuk mendapatkan vaksinasi sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Program ini dimaksud untuk membantu pemerintah kita mempercepat vaksinasi supaya pemulihan ekonomi dapat cepat berjalan. Rekan-rekan tahu bahwa Polri memiliki kapal-kapal laut. Kami bersama TNI AL, kemudian Pak Danrem, bersama-sama Pemda melaksanakan vaksinasi di pulau-pulau kita. Karena kapasitasnya yang tidak terlalu bisa jauh menjangkau pulau-pulau kita itu dilayani oleh kapal-kapal Polri. Kemudian yang cukup jauh, yang di lautan-lautan lepas itu akan dilayani oleh saudara-saudara kami dari TNI AL maupun dari Bakamla. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.